Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dalam Islam Saya ulang sekali lagi Keluarga Sangat penting Dalam Islam Sebab itu Berkaitan keluarga Allah cerita Dalam Quran Sebenarnya bila tuan-tuan Bincang tajuk keluarga ni Saya bukanlah orang Yang terbaik nak bincang tajuk ni Sebab Saya pun baru bina keluarga 7 tahun Nak masuk 8 tahun Jadi tak lama Wak dan embah Yang ada di sini lebih lama Bina keluarga daripada saya Jadi Saya tak ada banyak nak cakap Sebab orang tua-tua Pesan pada saya Masuk kampung orang Jangan bawa ayam jantan Bawa ayam bertina Jangan duduk tengah gelanggang Duduk tepi-tepi Benang orang Jangan dibijak Nanti orang marah Jadi saya tak berhajat Dan saya Menginsafi Diri saya Bahawa membina keluarga ni Sangat penting Patutnya Orang seperti Dato' Fadilah Kamsah Apa nama Tuk-tuk guru yang lebih alim Yang layak bincang tajuk ni Ala kulihal Sebagai orang yang kerdil Takkan kita nak bagi contoh kita Lebih baik kita pakai contoh yang sedia ada Termaktub di dalam Al-Quran Sebagai panduan kita Sebab Dalam Quran Apa saja yang Allah Masukkan dalam Quran Walaupun kita tak faham Dia tetap benda yang paling penting Apa saja Walaupun sekecik-kecik benda Contoh Kiraan tahun Ashabul kahfi tidur di dalam gua Kecil je Dia tak ada manfaat apa pun pada kita Kiraan tahun Ashabul kahfi Tidur dalam gua Kata Allah Allah sebut dalam Quran Quran, Quran Mari kita buka Quran tuan-tuan Kalau kata Quran saya Ini kan Buka Quran tuan-tuan Kahfi Ayat 25 Muka surat 296 Surah yang ke-18 Surah kahfi Ayat yang ke-25 Allah kata Allah kata Dan ashabul kahfi itu tidur Dalam gua Selama 300 tahun Tambah 9 tahun 300 tahun Tambah 9 tahun Salah sami'ah sinin 300 tahun Wasdadu Tambah Tis'ah 9 tahun Kalau istilah kita Ini Allah nahabak Cara kira tahun 300 Tambah 9 Jadi kesimpulan Kesimpulan yang kita dapat Ashabul kahfi tidur Di dalam gua Berapa tahun 309 tahun Maknanya Selesailah dapat jawaban Alhamdulillah Tapi tidak Bila ada Dalam Quran Dia mesti Benar yang paling Penting Apa penting dia Hari ini Bila orang bergaduh Kenapa Malaysia Tak mahu pakai Kalender Islam Semata-mata Muharram Safar Rabi'ul Awal Sekarang Rabi'ul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rejab Syahban Ramadhan Syawal Zul Kaidah Zul Hijjah Muharram balik Kiraan kita 1441 Macam Tuan-tuan Abang-abang Sambut hari jadi Berdek Bila Januari Februari Mac April Hak lahir Bulan Islam Tak ingat Jadi orang pakai Gaduh Apa ni Orang pakai Muharram Safar Rabi'ul Awal Baru kata Islam Hak kawan ni kata Tak Pakailah Januari Februari Apa salahnya Bulan aje 2019 Masih 1441 Hijri Untuk menyelesaikan Pemikiran Umat hari ni Ashabul Kahfi Punya ayat Tadi jadi Panduan kita Apa Bila ulama Tengok balik Oh Kenapa Allah Dalam Banyak-banyak Ayat Quran Allah Boleh sebut Nombor Yang paling Banyak Contohnya Cerita Umat Nabi Yunus Allah kata Mi'ati Alfin Aw Yazidun Seratus Ribu Lebih Umat Nabi Yunus Yang masuk Islam Sekaligus Ramai-ramai Sebab Bila Nabi Yunus Merajuk Nabi Yunus Bawa diri Pergi ke Penambang Nak Naik Perahu Bot Atau Kapai besar Ditelan oleh Ikan Nun Masa Bawa diri tu Nabi Yunus Kata Kamu semua Ingkar Allah Ta'ala Kamu akan Diberi masa Tiga hari Masa Tiga hari tu Mai Ribut Beraku Ribut Takut Keluar Mereka Ramai-ramai Daripada rumah Beribadah Minta ampun Pada Allah Nak ikut balik Nabi Yunus Jumlah Umat Nabi Yunus Yang bertawabat Dan Mencatat Rekod Yang masuk Islam Sekaligus Paling ramai Umat Nabi Yunus Seratih ribu Lebih orang Maksud Islam Allah boleh sebut Pula kat situ Seratih ribu Lebih Kalau Seratih ribu Boleh sebut Tiga ratis Sembilan Kenapa tak boleh sebut Kenapa Tambah-tambah Pula Kan elok Kalau cakap Ashabul kahfiti Dua Tiga ratis Sembilan tahun Dah Sebab Dalam Quran Mesti penting Allah sebut Ashabul kahfiti Tiga ratis Tambah Sembilan tahun Ulama' tarikh Mereka kira Kalau ikut Kalender Islam Hijri Kita akan Dapat Tiga ratis Sembilan tahun Kalau kita Kira ikut Kalender Masihi Kita akan Dapat Tiga ratis Tahun Maknanya Dalam Quran Mengihtiraf Kedua-dua Tahun Boleh pakai Ikut Matahari Pun betul Ikut Bulan Pun betul Awak Asyid ada Dalam Quran Yang mesti Mending Walaupun Kiraan Tahun Sahaja Contoh Bilangan Ashabul kahfi Yang tidur Di dalam Gua Berapa orang Semua orang Tahu Tujuh Kita Sebab Dalam kitab Kuning Dia simpulkan Kat kita Ada tujuh Orang Tapi dalam Quran Allah kira Daripada Awai Surah Kahfi Ayat Yang ke-22 Allah Ta'ala Kata Sambung Sambung Nila Tapi kita Nak ambil Awai Itu Apa dia Allah Kata Dan Akan Berkata Orang Kepada Kamu Ashabul kahfi Itu Tiga Orang Yang ke-empat Itu Anjingnya Dan Akan Ada Yang kata Kepada Kamu Ashabul kahfi Itu Lima Yang Ke-enam Itu Anjing Dia Sedangkan Dua-dua Bilangan Agak-agak Tak Berapa Pasti Jauh Dari Benar Dan Ada Yang kata Kepada Kamu Ashabul kahfi Tujuh Orang Yang Kelapan Anjing Sesungguhnya Allah Lebih Tau Maka Ulama' Kata Bila Allah Kata Sesungguhnya Allah Lebih Tau Lepas Allah Kata Tujuh Dengan Lapan Dari Bilangan Ashabul kahfi Tujuh Orang Anjing Dia Yang Kelapan Itu Je Itu Je Dah Sebab Ada Dalam Quran Dia Penting Kenapa Kata Ulama' Cuba Tengok Allah Boleh Habak Kat Kita Ashabul kahfi Tiga orang Ada Kata Lima Orang Ada Kata Tujuh Orang Yang Sekor Lagi Adalah Anjing Tapi Allah Tak sebut Lepas tu Allah Kata Ashabul kahfi Tiga Orang Yang Keempat Anjing Lima Orang Yang Keenam Anjing Walaupun Dua-dua Kiraan ni Tak betul Kemudian Allah Kata Tujuh Orang Yang Kelapan Anjing Allah Tetap Sebut Anjing Yang Anjing Yang Seterusnya Anjing Maka Kata Ulama' Ayat Ini Menunjukkan Bahawa Sohbatus Salihin Sangat Penting Dalam Kehidupan Seorang Yang Beriman Apa dia Berkawan Dengan Orang Salih Kata Ulama' Sekiranya Anjing Ashabul Kahfi Berkawan Dengan Tujuh Orang Ashabul Kahfi Yang Salih Itu Allah Masih Menyebut Nama Anjing Tadi Berkali-kali Kerana Dia duduk Dengan Orang Salih Apa Pandangan Kita Anjing Yang Takda Akal Itu Allah Sebut Berkali-kali Nak Dibandingkan Dengan Kita Yang Ada Akal Bila Kita Duduk Dengan Orang Salih Dalam Masjid Macam ni Takkan Allah Lupa Pada Kita Sebab tu Kita Kena Duduk Dengan Orang Salih Ayat Dia Simple Bilangan Ashabul Kahfi Tapi Sebab Dia Duduk Dalam Quran Confirm Dia Adalah Benda Penting Sampai Ke Akhir Ayat Sampai Akhir Zaman Sampai Kiamat Ayat Mesti Penting Apa Dia Yang Pengajaran Kita Dapat Duduk Dengan Orang Salih Dalam Istilah Bahasa Arak Dia Bersahabat Dengan Orang Salih Penting Dalam Kehidupan Seorang Islam Sebab tu Masjid Tuan-tuan Mainlah Duduk Peramai Sebab Orang Salih Tempat Dia Adalah Masjid Duduk Macam ni Aje pun Akan Dapat Manfaat Anjing Duduk Tiduk Jaga Pintu Gua Itu pun Allah Sebut Nama dia Empat Kali Dalam Quran Tiga Kali Di Sini Sekali Dalam Ayat Yang Ke 18 Ha Empat Kali Sebab Kawan Dengan Orang Salih Maka Kata Ulama Kalau Manusia Yang Ada Akal Jauh Lebih Daripada Seekor Anjing Duduk Dengan Orang Salih Takkan Allah Lupa Kepada Kita Ha Tuh Okey Jadi Apa Perbincangan Kita Tujuan Saya Nak Kata Keluarga Dalam Islam Adalah Penting Sebab Itu Allah Sebut Dia Dalam Al-Quran Sebab Semua Benda Yang Ada Dalam Quran Walaupun Sekecik Benda Dalam Bentuk Kiraan Nombor Tetap Paling Penting Sekali Dan Sangat Besak Perbincangan Untuk Kita Semua Jadi Dalam Quran Allah Ada Cerita Banyak Keluarga Ada Membincangkan Tentang Keluarga Nabi Adam Ada Membincangkan Tentang Keluarga Nabi Nuh Ada Bincang Tentang Keluarga Nabi Ibrahim Ada Bincang Tentang Keluarga Nabi Ismail Ada Bincang Tentang Keluarga Nabi Musa Ada Bincang Tentang Keluarga Nabi Yusuf Satu Surah Ada Bincang tentang keluarga Nabi Isa AS banyak surah Maryam ada ahli Imran satu surah nama keluarga keluarga Imran untuk kita panduan maknanya apa? keluarga dalam Islam adalah topik paling penting jadi malam ni insyaAllah kita cuba ni baru mukaddimah belum masuk lagi baru mukaddimah atau tajuk ni berat saya pun tak pandai nak bincang tajuk ni takut sebab apa? dalam Quran ada bincang banyak tajuk ni jadi malam ni saya cuba ambil daripada itu semua beberapa perbincangan kecil supaya jadi manfaat pada kita bukan kerana saya tapi kerana ianya ada dalam Quran ok? baik yang pertama tapi sebelum tu mengaji ni mending walaupun kita nak bina keluarga kita rasa kita duduk saja kita boleh jadi tapi nak bina keluarga ni kena ada ilmu kalau ada ilmu yang salah tak jadi kita bina keluarga kalau saya boleh kongsikan cerita dengan tuan-tuan ini cerita rakyat ni diceritakan oleh kawan saya Ustaz Jalal masa saya pergi umrah dia cerita dekat saya ambil pengajaran serius sangat lah ini cerita katun ni ada seorang hajah ini tajuk ilmu lah no jangan salah ilmu ada seorang hajah nak hantar cucu dia pergi sekolah pasti dia pergi daftar daftar hak yang nak ambil daftar tu Ustaz Zah pasti macam sinilah takut saya dengar AJK semua Ustaz dekat sini bukan untuk imam ya Nazirnya Ustaz dia punya pengurusi Ustaz program hari ni pun dia punya pengurusi dia Ustaz semua Ustaz belakang risau saya nak menganya jadi Ustaz Zah ni dekat pasti ni pun dia nak mengambil apa nama nama senarai nama tanya hajah hajah hantar anak ke tanya anak hajah tu kata eh cakap elok sikit ni bukan anak saya ni cucu saya oh cucu minta maaf apa nama cucu puan nama cucu saya Tony orang yang kata Jawa minta nama Tony tu ni Tony mana kawan tu Ustaz Zah adakah nama Tony dalam ni tak ada orang Melayu tak ada buah nama Tony hadiah buah nama Tony Ustaz Zah ni terus tanya lah cucu hajah ni Islam ke tak dia kata hei mulut jaga sikit cucu saya ni Islam nama dia tu saya ambil dalam Quran Ustaz Zah ni jenuh mulang Quran tang mana Tony dalam Quran ni tak jumpa mulang 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 alam nashrah takda wabuha takda Ustaz Zah ni pergi tak tanya hajah saya tak jumpa tang mana Tony dalam Quran boleh hajah tolong ajak saya ke hajah kata ni dengar ni elok-elok saya baca ayat dia Ustaz Zah ni mula dengar dia potong tangsitu dia potong tangsitu rupanya makna dia dia mengaji nama bagus ambil ke Quran tapi tak habis dia potong tangsitu samalah macam kita juga malam ni nak bina keluarga mesti kena ilmu yang betul jangan ilmu salah nanti ilmu salah habislah rosak kata orang tua-tua berburu ke padang datar dapat rusang berbelang kaki dapat berburu ke padang berguru ke padang ajar bagai bunga kembang tak jadi tu kena mengaji elok-elok jadi Quran syata lah kat kita macam mana yang pertama kita ambil simple-simple keluarga ni isyap ke apa masuk eh lajak dah ni oi jam saya ni berapa minit eh lagi dua minit eh lagi dua minit eh ok tak apa kalau lagi dua minit bagus kita berhenti kita nak bagi lewat kepada azan tapi sebelum azan ada dua penerangan saya bagi pertama azan ketika kuliah ni kita azan untuk saya ianya bertujuan untuk masyarakat yang tak main walaupun kita tengok hari ni ramai tapi saya yakin bukan semua orang kampung main sini orang kampung panggil sini dagang orang panggil dagang bukan semua orang kampung dagang main sini mana ada yang duduk kat rumah ada yang tak main jadi mereka akan tunggu azan baru mereka tahu masa waktu saat lagi kalau kita tak azan dia ingat malam ni tak ada isyap pulak dia kata esok apa isyap jadi kita kena azan lah tu yang pertama macam kita lah tadi maghrib mana kita tengok jam kita dengar Allah masuk maghrib kita main macam saya duk makan kat kedai siap duk jalan dengar azan kan tengok jam tahu dah masuk maghrib sudah dengar azan jadi saya rasa orang tak main itu pun sama dia dengar azan dia baru tahu masuk tu tu yang pertama habis satu untuk orang luar untuk orang dalam yang kedua apa dia dengar lah elok orang kampung yang saya kasih sekalian tadi maghrib saya tak tahu tuan-tuan macam mana saya tak tahu tuan-tuan macam mana tadi maghrib tapi saya tadi sebab duk cari masjid tuan-tuan azan tadi pun dengar sayuk-sayuk jawab azan dengan tak jawab azan saya ni sama banyak sebab duk kalut cari masjid kalau maghrib tadi kita tak sempat jawab azan isya' ni saya nak make sure semua jemaah yang ada dalam ni jawab azan elok-elok pasal dalam satu hadis nabi hadis suhih nabi kata siapa dengar azan dia jawab azan sama macam muazzin muazzin kata Allahuakbar Allahuakbar kita jawab Allahuakbar muazzin kata ashadu ala ilai Allah kita jawab ashadu ala ilai Allah muazzin kata la ilai Allah kita jawab la ilai Allah nabi kata siapa dengan azan dia jawab azan kemudian dia baca doa penutup azan Allahumma rabbaha zih da'wati ta'ammati wa salatil qa'imah itu doa akhir azan kemudian dia minta doa dekat Allah supaya Allah bagi dekat aku satu tempat dekat akhirat tempat ni nama dia wasilah sebab tu lepas tu kita sambung kita kata ati sayyidana muhammadanil wasilahta tu tempat tu nabi kata apa di akhirat ada satu tempat nama wasilah tempat ni Allah tak gezet lagi nama sahabat-sahabat maknanya tak tahu tempat tu untuk sahabat maaf contohnya syurga firdaus kita tahu dah nabi paling tinggi duduk kunci syurga kita tahu dah nabi orang dia apa nama telaga kawasar kita tahu dah nabi orang dia duduk dekat mizan bagi syapaat kita tahu dah nabi orang dia tapi nama wasilah tempat tu tak ada nama lagi maka nabi kata aku nak tempat tu jadi nabi minta kita tolong doa dekat Allah untuk Allah bagi dekat nabi nama tempat yang wasilah tadi tu jadi nabi buat dalam hadir nabi kata siapa dengar azan dia jawab azan dia doa penutup azan dia doa Allah bagi ke aku wasilah nabi kata halat lahu syafa'ati wajib bagi orang yang buat tadi tu jawab azan doa lepas azan doa dekat Allah minta wasilah ke aku orang itu nabi kata halat lahu syafa'ati wajib bagi dia untuk aku bagi syafa'at pada dia jadi saya tak mahu seorang pun dalam masjid ni terlepas daripada dapat syafa'at daripada nabi termasuk diri saya ok lepas tu baru kita bagi azan silakan muazzin azan setan nanti main dia akan main bagi kita temenu dia akan bagi jangan lawan ya biar dia lari terketuk-kentut sikit itu hadis dia dengar azan dia lari kentut-kentut biarlah kentut berdarah muka selamat menikmati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Marhaban Allahu Akbar, Allahu Akbar, Marhaban Ash'adu an la ilaha illallah Ash'adu an la ilaha illallah Ash'adu an la Muhammad Rasulullah Marhaban 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 Sampai jumpa. 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 Jawa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Abang, terima. Sampai jumpa. contoh. Sampai jumpa. Ustaz. Sebab, Sampai jumpa. Allah kata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai, digantik. Sampai jumpa. Sampai, Dada Nabi. Nabi sebut, Nabi. Nabi sebut. Sampai, 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 Bukan, Sampai, 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 Nuzul, Sampai, 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 Takkan, Sampai, 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 Nabi, 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 Sampai, Sampai, Wahai, Ayah, Allah, Nabi, 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 suami, Nabi, , 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 Ayah, Zampai, Nabi, Tengok, Nabi, 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 daripada mana Allah boleh bagi keluar ayak zam zam kun faya kun kenapa tapi Allah bagi keluar ayak zam zam daripada pembentukan keluarga yang hebat macam Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar lepas tu saya kata kepada tuan-tuan tajuk keluarga ni dia besar dalam Islam dia menghasilkan air zam zam daripada keluarga yang soleh ayak zam zam tu belak satu je sumber dia tapi satu dunia minum bukan sekali teguk berteguk-teguk maka bayangkan kalau di kampung dagang dan sekitarnya canggang dan semuanya yang Mai malam ni dapat membentuk keluarga jadi macam mana keluarga yang Islam mau ini macam ok yang ketiga terima dan sayangi pasangan seadanya tanpa sebarang syarat keempat takarrum maknanya hormat menghormati jadikan pasangan kita kawan yang paling akrab ini yang tulis mesej ni Datuk Patilah Kamsah tulis dia yang tulis bukan saya dengar saya tulis dia tulis send sampai yang ke lima tafahum belajar memahami tanpa diucapkan maknanya tengok muka tau dah ni tengah marah tengok muka tau dah ni tengah sonok tengok ni tau dah cara letak ayak tu tau dah ni tengah duk merajuk ni nak kena pujuk ni dia tau dah kekenam tasammuh banyakkan bertoleransi dalam keluarga kalau dengan kawan-kawan kita boleh bagi maaf dengan isteri dan anak lebih banyak maaf kita boleh bagi sama juga dengan ibu kalau dengan kawan-kawan perempuan kita boleh bagi maaf dengan suami tak usah duk ingatlah kesalahan dia tu banyak dia buat salah sekali ni buat salah sekali semua kebaikan semua lupa tak mahu lupa tu hak ni penyakit orang mumpuan yang penyakit orang lelaki kita ada penyakit kita juga orang mumpuan pun ada penyakit orang mumpuan juga penyakit orang mumpuan salah kita dia akan ingat sampai bila-bila tu saham macam tu berdasarkan kajian 80% keluarga yang bercerai yang ada masalah konflik adalah daripada masalah lama yang tak pernah selesai-selesai 80% dia masalah zaman kahwin awal dulu duk ada kesilapan duk ingat silap tu tak bagi maaf sampai sudah problem sampai ujung banyakkan tersammuh ketujuh tabassum banyakkan senyum bila melihat pasangan yang ke-lapan tala'ub banyakkan bersenda gurau yang kesemilan tawadu' banyakkan merendah diri dan bersikap sederhana terutamanya dalam aspek berbelanja kesepuluh tarazi banyaklah reda meredai antara satu dengan yang lain sebelas ta'awun banyaklah tolong menolong dua belas memuji dan menghargai pasangan sekerap yang mungkin tiga belas sentuhan dan belayan sayang adalah kaedah asas semarakkan cinta dalam kurungan ada majik dalam sentuhan saya pergi patah balik nombor dua belas tadi boleh tak nombor dua belas ini memuji dan menghargai pasangan masa baca masa macam tak logik tapi saya boleh buktikan dalam majlis hari ini benar ni boleh bagi saya peluang buktikan boleh boleh ok macam ni ibu ayah abang saya minta izin saya sebut buat ikut arahan saya boleh eh ok saya minta semua buat lah dalam masa dalam masa 30 saat dalam masa 30 saat kita buat sama-sama dalam masa 30 saat tolong puji orang kiri dan kanan tuan-tuan sekarang hmm kacau 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 bonti 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 kacau 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 bonti bonti tak dan berapa saat tak dan berapa saat pengajaran yang pertama apa yang saya dapat tengok bontau dah apa dia pertama tak ikhlas nampak tak nampak tak sebab tu dia termasuk dalam bak nombor 12 sebab tu dia termasuk dalam bak yang ke-12 kita memang kena belajar puji orang hari ni kita banyak keji orang puji kurang ni saya bukti kat tuan-tuan bila seorang tuan-tuan kalau puji nak puji apa kawan ni betul saya nak buktikan dekat tuan-tuan semua bahawa memuji ni dia kena belajar juga sebab itu Dato' Padilah Kamsah letak nombor 12 sebab dia tak senang nak puji macam ni saya ajak tuan-tuan puji pun nak kena ajak juga tujuan puji untuk jadi lebih baik maka jangan puji benda yang tak boleh ubah apa dia cantik hidung nak buat lagu hidung ni macam ni esok macam ni lusa macam ni dia tak jadi dia kalau nak puji Haji sawi mata lawa esok dia pakai riben nampak tak dia puji benda yang boleh diubah contohnya abang lawa ikat serban esok dia ikat serban lain dia main lagu benggali dia main lusa dia main macam Al-Azhar pulak orang puji serban benar boleh ubah macam budak-budak muda kalau dia pakai kopiah kalau dia tak pakai kopiah dia ada rambut boleh puji rambut dia esok dia pakai benggali benggali lusa benggali 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 jadi nak puji macam contoh abang cantik kain dengan baju kena ngam color dia pun shock esok dia pakai semua satu color jadi nak puji macam orang perempuan pula cantik tudung ajar dengan baju masuk dia kena puji benda yang boleh diubah ni konsang lah ok itu pun sekali lagi dalam masa 30 saat puji orang kiri kanan kita sekarang dia nak tahu puji dia seronok dia tahu puji dia seronok terima kasih terima kasih sudi buat mana ni apa sekali lagi saya bukti maknanya orang sebutlah orang tua ni puji 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 mana susah kena buat yang ke 14 simpan handphone dan gadget bila bersama dengan pasangan 15 haramkan kata-kata tapi betul yang simpan handphone dan gadget even kadi tutup kadi mana-mana tutup kadi berada bercerama orang berasal kahwin mereka pun boleh cakap kalau boleh dalam bilik tidur handphone tu tolong jalan-jalan on kadi berada di rumah saya saya rasa memang benar important masjid terima masa kena bincang macam mana nak letak sempadan handphone ke dalam rumah kita mungkin kena bincang orang pakar yang kena macam ni 15 haramkan perkataan-perkataan dan pikiran negatif dalam rumah kala 16 rawat hati dan emosi dengan doa kemahapan dan kerempuan betul kebanyakan konflik dalam rumah kala tercetus akibat luka yang masih belum pulih sebetulnya adik 17 sentiasa bersantara baik terhadap pasangan dan sentiasa bermanfaat 18 belajar untuk pandai berbual dengan tersiasa belajar untuk pandai berbual dan pandai mendengar tapi yang ni dah syaklah ayat saya baca pilihan saya baca saya saya baca saja apa dia layan isteri sendiri macam layan isteri orang yang ke 19 saling lengkap melengkapi yang ni saya pesan kat saya masa saya nak kahwin mak saya kata kahwin permulaan cinta mencimati dah kahwin kasih mengasihani kenapa banyak kesian dengan pasangan kita kita balik tengok yang nanti layanan anak-anak kesian kalau dia hidup dia tak sebab layan dia kesian dia pun tengok dia berarti tak tak nak tengok dia pun kena kesian kena kasih mengasihkan lima saya dah 20 kongsi maklumat tentang keuangan dan perbelanjaan yang ni Dato' Bajar Kamsah takkan ni saya pula nak syaraf dia sebab daripada Al-Marum Al-Alihul Al-Alamah Syekh Muhammad Ibn Al-Alami Al-Maliki dia beritahu orang lelaki nak kongsi maklumat keuangan dengan isteri kena ada hatnya jangan cerita sembuh sebab kalau kita ada duit banyak isteri kita akan cepat boros kalau kita tak ada duit bila kita kongsi kita tak 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 isteri kita akan cepat memandang rendah kepada kita dan kedua situas boros dan memandang rendah kepada suami dalam keluarga adalah perkara bahaya dalam subhanallah jadi kata Muhammad Ibn Syekh Muhammad Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Ibn Al-Alami Al-Maliki Al-Hassani anak siang sebuah dia kata nak bagitahu permenanjat ada hat saya amalkan ini maknanya ada yang saya bagitahu ini memang untuk isteri saya untuk rumah ini ada yang saya tak bagitahu sebab saya nak sedekat saya nak bagi belanja sebab ada dua cerita cerita pertama ingat peristua MH17 kan kan boleh kan mana ada jatuh jatuh rezeki Allah ini sempadan tak kawal 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 berapa lama ada kawal seminggu saya tahu cara kawal detail sebab saya pergi musafir dengan Tok Imam mesjid bersih yang mandikan jenazah dia cerita seminggu dulu ok saya tak biasa mandikan jenazah yang ada problem saya biasa bagi mandi jenazah kalau normal biasa jadi saya tak biasa bagi mandi mandi daging lho saya tak biasa jadi saya tak tahu berapa lama kalau manusia duduk terbiak kalau seminggu pada khidmat saya saya rasa seminggu ayah ibu oh ibu ada satu jenazah macam mana dia jatuh macam tu dia mandi sebab tadi duduk tengah-tenah seminggu lepas tu kan pihak ni kan dia 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 dua minggu jenazah seminggu dia masih hello lagi sabriah ayat cerita ayat ni ustaz saya kadir sebab dia jumpa keluarga yang minat orang tanya dekat istrinya apa suami yang buat orang dia semua mereh dia kaptor tu macam tu luk si dia kata suami saya orang biasa suami saya orang biasa dia bukan tok balik dia tak buat yang saya tahu dia balik rumah dia macam orang biasa dia tak ada apa seminggu lepas dia bapak lepas dia balik berita semua dah tahu baru isi siapa dia suami sebab omah anak yatim main omah mereka ucap tak siap kata terima kasih suami puan selama ni hantar bantuan dia tak minta ibu tunggal omah puan siapa ibu tunggal anak yatim semua omah kebajikan kata terima kasih sebab suami dia selama dibantu mereka tanpa pengetahuan selama anak mesti jasat dulu buat aja cerita kedua kamu ni dia poti-poti lah 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 cerita cerita kedua hajiman nama hajiman dia meninggal dia dia meninggal tengah semayang dalam sujud semayang terawih maknanya apa kalau kita kira kebaikan satu dia meninggal dalam semayang awal kedua dia meninggal dalam sujud dah dalam semayang tempat dekat dengan awal ketiga kaya mulai semayang terawih keempat dalam zik kelima mentidurkan malam hak ke-6 bulan ramad tutup pintu muraka semua pintu sudor betul orang numpai isteri dia tanya kau apa suami kau buat sampai semua kebaikan dur kerja apa dia isteri dia suami saya ada satu orang dia balik semayang air syak dia kumpul kampung dia tak balik sini ke rumah dia pusing kampung dulu dia pergi rumah ibu tiga tiga dia tanya apa barang dapur tak cukup dia senarai semua dia beli terus tiap tiap malam dia buat satu rumah satu rumah peisi dapur dia Allah bagi dia belikan dalam sujud abang awak bagi dana sujud yang yang ke 21 solat berjemah 22 makan bersama 23 cemburu bertempat 24 mendorong yang ni jadi kecangsa yang ni tolong saya berayu dan pemohon semua ayah-ayah dan ibu-ibu dan abang-abang dan kakak-kakak siapa saja dalam ahli keluarga yang terlibat dalam pertandingan dalam apa nama busa bapa tolong turun bagi sokongan ini adik kita masuk pertandingan syarahan kita siapa mentapi sihat isteri kita masuk pertandingan masak sepenang anjuran masjid kita siapa mentapi tengok suami tengok tak sokong masalah awak tak sokong puan-puan tulis kita tolong sokong keluarga dia suami nak pergi kerja dapat anugrah dan sebagainya isteri sikit pun tak puji maaf jangan macam itu yang ke-25 hormati keluarga pasangan 26 jaga kesihatan tanda sayang kepada pasangan ini saya bersaham siapa dekat sini ada ada tabiat 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 yang tahu orang elok tinggal tinggal sebab tanda kita sayang pasangan kita 27 jadi cermin kepada pasangan 28 menjadi kebanggaan kepada pasangan 29 setiasa mencari kelimu 30 yang ini best jadikan konflik sebagai wahana untuk kemesraan dan persepahan yang ini saya syok ada seorang perempuan dia gaduh lagi gaduh 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 tapi suami dia kita bergaduh kita berkomunikasi berkomunikasi tidak jadi jadi saya bergaduh salah satu benda-benda yang buat muka suka nama orang iya saya rasa iya ya ya orang tertutup seorang rajak buat bukaan gitu orang jadi bahagia orang tiga persatu melakukan kerja bersama-sama kalau dalam turunan ni cuci pinggan, kemas diri tidur susun gambar dalam album dan sebagainya tiga persatu ada peraturan untuk bertengkar ada peraturan untuk bertengkar yang ni saya boleh kongsilah kepada pasangan muda yang roliwasa jangan ambil perkataan saya ni sebab saya muda tak boleh pakai untuk orang muda boleh saya ada kawin lama tujuh tahun lepas tu nak gaduh dengan semua saya kalau gaduh saya pegang tangan saya akan kata setul saya ini kawan bukan musuh jangan lawan saya macam musuh lawan saya macam kawan bau perkataan teraduk kalau lawan macam musuh akhir-akhir semua maki dah keluar saya bukan musuh saya kawan gaduh dengan saya macam gaduh dengan kawan ada manfaat satu saya buat jadikan keluarga lebih penting daripada perkataan lain gunakan hari yang ke 34 gunakan gerak batik yang ni kalau datuk padahal kawasan serta sebabnya orang lama gerak hati dia ada gerak hati dia ada ada seorang bapak dia tergerak hati dia 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 sakit selamat menikmati hak ni orang ketua dah 35 doa mendoakan yang ke-6 setiap satu makan Allah saya tulis dalam mesej saya dengan Dato' Panjilang Kamsa saya kata saya minta izin malam ini nak kongsikan ketua di atas ini dengan masyarakat dibanding sebenar keluarga dia tulis tampaklah doa-doa untuk dapat anak-anak yang soleh dan anak-anak yang menjaga solat elok dah Ustaz jadi saya nak kongsikan apa yang Dato' Panjilang Kamsa minta saya kongsikan semoga dengan ketua yang ada 36 tadi kita sama-sama dapat manfaat yang baik terima kasih daripada saya aku lukau lihad wa astaghfirullah wa lakum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih